Bupati Maluku Tengah resmikan Baileu Suwaneu Warasapolesi Tananahu. Setelah 41 tahun tidak memiliki rumah adat atau Baileu, selasa pagi Baileu yang diberi nama Suwaneu Warasapolesi Pasuneu Waralato akhirnya diresmikan Bupati Maluku Tengah Abu Atwasikal. Bupati Abu Atwasikal mengatakan Baileu bagi masyarakat di Maluku termasuk di Kabupaten Maluku Tengah merupakan tempat untuk melaksanakan berbagai kegiatan adat terbaik dalam lingkungan satu negeri adat ataupun beberapa negeri adat yang biasa disebut pila atau gandong. Baileu sebagai aset budaya harus dijaga dan dirawat agar tidak kusam guna penyelenggeraan berbagai adat istri adat di dalamnya. Begitu pula masyarakat negeri Tananahu dengan Tengah negerinya Pasuneu Waralato yang kini memiliki rumah adat atau Baileu dengan nama Suwaneu Warasapolesi. Menurut wasikal, keberadaan Baileu di negeri-negeri adat merupakan bukti efisiensi tingkat kemajuan dan kearifan peradaban masyarakat dan pemerintah lokal di bumi Maluku, terutama di Kabupaten Maluku Tengah yang sudah berlangsung sejarah turun-temurun dengan waktu ratusan tahun lalu. Baileu sebagai rumah adat merupakan tempat berkumpul para toko adat dan kepala pemerintah negeri untuk bermusyawara, bermufakat dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat. Tua Sikal berharap Baileu jangan dipandang sebagai simbol kultur dan identitas pemerintahan negeri semata, tetapi harus dimanfaatkan sebagai sarana dan prasarana pengelolaan dinamika kemasyarakatan serta mampu mensejahterakan masyarakat. Kita patut gagum dan bangga, karena hari ini negeri Tananahu kembali memiliki sebuah Baileu sebagai representasi dan ciri khas negeri adat yang terbentuk berdasarkan ikatan genologis dan teritorial dari semua masyarakat yang mendiaminya. Sehubungan dengan itu, bila direfleksikan, sejarah kita kemudian memahami apa keberadaan Baileu di negeri adat merupakan bukti eksistensi tingkat kemajuan dan kearifan peradaban masyarakat dan pemerintah lokal di bumi Maluku yang sudah berlangsung turun-temurun dalam kurun waktu ratusan tahun. Inalatu Negeri Tananahu, Yulia Aoyakwani mengatakan, pembangunan Kembali Baileu Warasopalesi Pasuni Waralatu untuk mengembalikan lambang supermasi adat masyarakat negeri di Tananahu setelah 41 tahun, negeri itu tidak membeli kebaileu akibat rusak pada tahun 1976. Menurut Aoyakwani, keberadaan Baileu bermakna penting dalam perspektif sejarah, warisan, dan kemajuan masyarakat dalam sebuah peradaban. Rumah adat yang dibangun di Tananahu katanya menjadi representasi kebudayaan yang paling tinggi dalam sebuah komunitas masyarakat. Aoyakwani juga berharap agar fungsi utama dari Baileu sebagai tempat berkumpul warga, berdiskusi, dan bermusyawarat tentang adat dapat dimanfaatkan dengan baik demi kelestarian budaya di Bumi Pamahanunusa, Maluku Tengah. Dengan hadirnya Baileu ini, supaya tetanan-tetanan adat di negeri ini kembali menyatukan nilai-nilai adat di Kabupaten Maluku Tengah, khusus di negeri Tananahu ini, yang suma punah kembali hidupkan untuk kelestarian adat di negeri ini. Contoh misalnya, acara-acara adat di negeri ini, orang masuk minta, ya harus bawa-bawa harta itu di mana, kan bukan di balai desa, tapi harus di rumah. Balaiu adat ini, jadi balaiu adat ini dia menghimpun anak-anak adat supaya bagaimana ketentau, ketentau pun jati diri sebagai anak adat-adat, khusus di negeri Tananahu, pasuni warangat. Sebelum peresmian oleh Bupati Abu Atosigal, selasa subuh dilakukan prosesi adat oleh tua-tua adat untuk mengantarkan Raja atau Inalatu negeri Tananahu, Yulia Oyakwani masuk ke dalam balaiu tersebut. Suasana sakral saat acara tersebut digelar diiringi tiupan tahuri, tarian caklile, serta nyanyian adat dari warga masing-masing soa. Pembangunan rumah adat tersebut yang dikerjakan akhir Agustus 2017 itu memiliki ciri khas budaya Maluku yang mengembarkan simbol siwa lima, yakni di depan pintu terdapat batu pamali dengan tiang penyangga rumah berjumlah sembilan yang berada di bagian depan dan bagian belakang serta lima tiang di sisi kanan dan kiri.